Dinas Kesehatan Lampung meminta masyarakat mewaspadi ancaman serangan demam berdarah di masa pandemi yang belum berakhir. Memasuki pekan kedua tahun ini, Dinas Kesehatan Lampung mencatat terdapat 106 orang terserang DPD. Mereka dirawat di puskesemas dan rumah sakit di Lampung. Kasus terbanyak dari Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 47 pasien. Lampung Selatan 12 kasus, Lampung Timur 11 kasus, Lampung Utara 8 kasus, dan 28 kasus sisanya tersebar di Kabupaten lain. Dinas Kesehatan Lampung mengklaim sudah membentuk satuan tugas tersendiri untuk mengatasi kasus DPD yang terus meningkat. Pemerintah berjanji tidak akan mengendurkan pengawasan dan sosialisasi meski di masa pandemi. Kalau DPD, alhamdulillah saat ini kita terus melakukan pemantauan. Yang penting kita tolong juga diberikan ke masyarakat untuk 3N+. Dan satu rumah harus ada satu jumantik. Jadi dari keluarga itu minimal ada satu orang yang memantau jentik di rumahnya. Ancaman DPD di musim hujan seperti saat ini membuat masyarakat khawatir. Seperti di wilayah permukiman padat penduduk kawasan pesisir Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumiwaras, Bandar Lampung. Supaya bersih-bersih, biarkan enggak ada nyamuk. Terus cucian-cucian juga mesti cuci, biar bersih. Dan enggak ada cucian yang gantung-gantung. Sudah tahu ya Bu ya ada pahamnya Bu ya? Ya, sudah. Nah kondisi kalau malam seperti apa Bu? Bayuk nyamuk atau seperti apa? Banyak Pak, banyak nyamuk. Sudah berapa? Sudah, kalau masang obat nyamuk dia masih aja kadang. Sampai kipas angin masih aja. Provinsi Lampung pernah menduduki urutan teratas kasus DPD secara nasional yang terjadi pada tahun 2020 yang disusul Provinsi Dusa Tenggara Timur dan Jawa Timur. Jumlah pasien DPD lebih dari 3.000 orang dengan kematian 11 pasien. Pada tahun 2021 jumlah pasien DPD di Lampung turun namun jumlahnya masih lebih dari 2.000 orang dan 7 pasien di antaranya meninggal dunia. Secara berturut-turut Bandar Lampung, Peling Sewu dan Lampung Selatan menjadi 3 daerah tertinggi penderita DPD. Arsadisaputra melaporkan dari Bandar Lampung. Beginilah cara dokter Agung Mudapati membujuk anak agar mau disuntik vaksin. Selain ia mengenakan baju hazmat bergambar kartun superhero, ia juga mengajak anak mengobrol. Tak terasa jarum suntik pun telah dicabut dan anak yang divaksin pun tidak menangis. Metode ini dilakukan oleh dokter Agung Mudapati pada pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 sampai dengan 11 tahun di SD Francisco Spring Sewu. Menurutnya, memvaksin anak-anak bukanlah hal mudah sebab mereka umumnya takut jarum suntik. Nah itu nangis biasa, tapi bagaimana kita mengendalikan nangisnya itu. Yang terang sakit, kalau dia kasih tahu ini nggak sakit, daripada kamu nanti kena infeksi corona. Tadi Pak bisa lihat sendiri, yang kebuk ini nggak nangis juga. Insya Allah ya. Dan ini kita perlukan, karena ini orang-orang tetap buka. Petugas menyediakan seribu dosis vaksin jenis Sinovac, namun yang terpakai enam ratus dosis. Seluruh siswa yang divaksin telah mendapat izin orang tuanya. Target kami sebenarnya ya dari tawaran, nggak boleh seribu. Tapi ketika dicoba di data ya di enam ratusan, lima ratus, enam ratus gitu. Khususnya yang paling banyak SD Franciscus, Dekah, dan juga masyarakat umum. Baik dari Pak Gelaran, dari Padang Bulan, dari Soekwarjo juga, itu juga ambil bagian dalam vaksin ini. Vaksinasi bagi pelajar SD ini untuk persiapan dimulainya pembelajaran tetap buka secara penuh. Selain pelajar, seluruh guru juga wajib divaksin. Vaksinasi berjalan lancar dibantu oleh tentara dan polisi. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Harga sejumlah bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Tulang Bawang terpantau melonjak signifikan sejak hampir sepekan belakangan. Kenaikan harga paling tinggi terjadi pada minyak goreng dan cabai. Menurut pedagang sembako di Pasar Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, pada Rabu pagi, harga minyak goreng kini tembus Rp23.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit naik hingga 100 persen, dari sebelumnya Rp40.000 menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Kenaikan sejumlah bahan pokok itu menurut pedagang karena banyaknya jalan yang rusak sehingga menyulitkan pengiriman barang. Berdagang dan pembeli meminta pemerintah segera bertindak memperbaiki jalan di sejumlah wilayah di Tulang Bawang Barat. Supaya biaya angkut bahan pangan ke Kabupaten Tulang Bawang Barat lebih murah dan lancar. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Sebuah minibus terperosok ke Kubangan Lumpur di Jalan Raya Sembulan, Desa Lembu Bajai, Kecamatan Dente Teladas, Tulang Bawang. Mobil akhirnya berhasil dievakuasi setelah didorong oleh empat orang penumpangnya. Jalan sepanjang tujuh kilometer ini kondisinya rusak. Seluruh kendaraan terseyok-seyok saat melintasi jalan ini karena banyaknya lubang yang benganga. Tak hanya mobil, pengemudi motor pun terlihat kesulitan saat lewat jalan ini. Menurut warga, jalan ini belum pernah dibangun dengan aspal. Pembangunan jalan baru sebatas dengan batu belah. Meski rusak sudah sejak lama, namun jalan ini belum pernah diperbaiki sejak dibangun pertama kali. Kecamatan Dente Teladas merupakan wilayah terujung di Kabupaten Tulang Bawang yang berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah. Warga Dente Teladas meminta kepada pemerintah Kabupaten dan Provinsi Lampung agar memberikan perhatian kepada mereka yang tinggal di wilayah pelosok. Mereka meminta diberikan jalan bagus agar bisa hidup lebih sejahtera. Selain perekonomian lambat, jalan rusak juga mengakibatkan seluruh barang kebutuhan pangan di kecamatan Dente Teladas lebih mahal dibandingkan dengan daerah yang ada di dekat kota. Ari Susanto melaporkan dari Tulang Bawang. Ari Susanto melaporkan dari Tulang Bawang.